Sen, nyusahin orang tua, nyapein orang tua, ibu udah kayak budak buat kita, yang nyuciin ibu bajunya Yang nyetrikain ibu, yang nyuci, yang ngepel, yang nyapu ibu Ibu tuh ibarat budak buat kita di dalam rumah Urusan bapak, bapak makai orang kerja rodi Pagi nyari uang, pulang malam, kita gak ada pedulinya sama bapak Bip, orang tua saya udah gak ada, datengin makamnya PA Lu ziarah kemana aja nyampe, Sunan Gunung Jati nyampe, sampe ke Gersik, Wali Songo nyampe Makam orang tua di samping rumah, gak pernah diziarahin, percuma Ziarah tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Orang tua itu nomor satu Ini kita orang tua maldi kebelakangin, sampe gini hari mungkin ada orang-anak yang mutu silaturrahmi Anak sama orang tua Jangan harap dapat keribaan sorga, gak bakal kecium bau sorga Hati-hati Tiga permintaan Malika Jibril kepada Allah Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya Ini saat Nabi turun dari mimbar Idul Fitri Dia menjawab, Nabi, amin Doanya Malika Jibril yang aminin Nabi, kira-kira dikabulin apa enggak? Doa seorang malaikat yang namanya Malika Jibril, apalagi panglimanya malaikat Doa kepada Allah Aminnya lewat Nabi Yang dikasihi oleh Allah Pasti dikabulin Kita mau ibadah sebagai anak Mau tiap hari kita sholat di depan pintu Ka'bah Kalau kita durhaka sama orang tua Percuma Imam Syafi'i mengatakan Seberapa banyak pun uang yang kalian keluarkan untuk orang tua kalian Dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian Dengan cara digendong dari negerinya sampai ke Mekah Sampai kembali lagi ke negerinya Demi Allah Jika kalian menyakiti hati orang tua Sampai mengeluarkan air mata Haram Syurga untuk kalian Hati-hati sama orang tua jangan main-main Jangan main-main sama orang tua Keramatnya kontan Doanya mutlak Telak Langsung diterima Yang kedua apa kata Malika Jibril Ya Allah Jangan kau terima amal ibadah Seorang istri Yang durhaka Kepada suaminya Tuh hati-hati bu Melotot-melotot sama suami Gak boleh Ha ha he 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 Mikir peah Kalau ngomong teriak-teriak Bapak Tolong ini pak Gak boleh Harusnya Allah guncam Jika itu suami tidak ribut dengan suara kencang Seorang istri Dia minta Ya Allah Paik 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 Pasti Betul gak pak Sekali-kali coba Sekali-kali doain begitu pak Takut bu Takut Kenapa begitu teriak Berani Noto Tolok pak matanya Sediain apa-apa Ikhlas istri Kepada suami Kepada suami Bikinin kopi Ikhlas Masakin ikhlas Jangan diludai Saking Saking gedeg Sama suami Biar rasah lu Biar nurut sama istri Ya ini lu Bikin perang lu Rumah tangga lu Bu Jangan begitu ya Tidak boleh lu Saya gak mau makan lah Takut diludaiin Biar nurut sama orang Cihawur Giliran Undang aja Habib 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 Wajib dateng ya Bentar kalau kagak Jamaah Cihawur Kecewa Kemarin Gue bikin halal bihalal Cihawur Barang sebiji